Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Flaviana Susanti Murti, NIM 2003030085, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Saya akan mereview buku ketiga, Teori Sosiologi Klasik. Langsung saja, fakta moral adalah fenomena seperti yang lainnya orang lain. Mereka terdiri dari aturan tindakan yang dikenali oleh orang tertentu, karakteristik yang berbeda. Dengan demikian harus dimungkinkan untuk mengamati, menjelaskan, dan mengkalisifikasikannya, serta mencari hukum yang menjelaskannya. Ini adalah apa yang ingin kamu lakukan untuk beberapa fakta ini. Keberatannya akan diangkat tentang keberadaan kebebasan. Pertama, kata fungsi digunakan dalam dua cara yang berbeda. Terkadang, itu menunjuk sistem gerak hidup terpisah dari efeknya. Kedua, ikatan solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum yang represif adalah satu melanggar yang merupakan kesejahteraan. Kami menggunakan istilah kejahatan untuk menunjuk setiap tindakan yang terlepas dari derajatnya, memprovokasi terhadap pelaku kejahatan. Ketiga, sifat resitutif sanksi cukup untuk menunjukkan bahwa sosial solidaritas yang sesuai dengan hukum itu adalah jenis yang sama sekali berbeda. Jirikas dari sanksi ini adalah tidak bersifat penebusan, melainkan hanya sekedar pemulihan status gue guante. Kempat, namun karena pentingnya hasil yang baru saja ditetapkan adalah bijaksana sebelum melanjutkan lebih jauh untuk mengonfirmasi mereka sekali lagi. Demikian hukum sejarah bahwa solidaritas mengaknis yang pada mulanya adalah satu atau hampir jadi yang secara progresif kehilangan bijakan dan soal organik sayang secara bertahap menjadi lebih besar. Memang bagiannya solidaritas industri begitu ia menyebutnya menampilkan keduanya karakteristik berikut. Karena sifatnya spontan tidak perlu ada alat koalesif baik untuk memproduksinya atau untuk memeliharanya. Ini juga merupakan efek samping jauh untuk dipahami oleh semua orang dan sebagai besar pikiran tidak memiliki kesadaran itu. Bagaimanapun itu hanya bisa mulai menjadi jelas ketika pembagian kerja sudah sangat maju. Hipotis terakhir ini tidak dapat diterima karena kita tahu bahwa pengaturan segementara adalah sebuah hambatan yang tidak dapat diatasi untuk pembagian kerja dan pengaturan. Peningkatan pembangunan kerja adalah oleh karena itu karena fakta bahwa segema sosial kehilangan individualitasnya agar paradis yang membangunnya menjadi telah perambel. Bapak, itu saja hasil review buku ketiga yang saya baca pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih.